ini sudah rauh dari beji ya mesusian hidrobatara ini iring-iringan pancah hidrobatara umat ya umat sedarma dari seluruh penjuru yang tangkil pada biodala ini di Pura Sabtu Argo ada di ketinggian ini terlihat dari bawah ya naik ini ireng-irengan yang pertama umpul-umbul seperti itu kemudian tapahan hidrobatara kemudian pengiring nah ini penyambutannya kalau di Bali itu pendek namanya ya nah seperti ini ada rejang bisa tampilkan prosesinya seperti ini ketika rauh dari ini beji ya ketika rauh dari beji Oh Amrkos hari ini ada burung-burung-burung-burung semuanya saya sampaikan ini adalah kalau di Bali istilahnya pendek ya ini disambut ide batara rauh kemudian dana jurubanku ini lelontek kemudian ini adalah ide batara meraga dasino lingih disungsung oleh umat dari penjuru ada juga penyambutan gambelan ya seperti ini sebetul semuanya penyambutan saya akan review dari jerawan saja ya nah ini prosesinya seperti ada menari menari mundur sampai jerawan nah kemudian coba ditampilkan yang ini mundur pengiring gambelan juga ini pengiring gambelan penyambutan yang ini sebetul semuanya bisa sampaikan laporkan ya prosesi kegiatan biodal di Pura Sabtu Argo Sidolanggeng desa Tulung Rejo Kecamatan Kecamatan Sido apa ya ya Belitar ya nah seperti ini sebetul semuanya ini masih prosesi beriring-iringan ya prosesi beriring-iringan masih tapakan ide batara yang disungsung tapakan ide batara yang disungsung satu persatu dengan hikmat tertib dipandu oleh danai jeromanku atau penitian dalam hal ini semua tertata rapi terpola terpola ya tidak ada yang merasa gerasak rusuh kusuh seperti itu ini berderet ya kemudian ini pengiring ada dalam bentuk nanti akan dijelaskan ada simbol Pancasila juga di datang simbol Pancasila di datangnya simbol Pancasila ya nanti kalau disum simbol Pancasila nya di ini ini proses kalau di Bali mesegah ada banyak nah ini ini proses mesegahnya oke nah seperti ini yang nyungsung yang mundut ide batara itu wajib melewati segelahan ini atau ritual ini nah ini seperti ini sangat rapi sekali ya tertata tertata seperti itu kusyuk ikmat ya nah ini melewati ini nah ini mungkin Bapak bangku bagus nanti akan menjelaskan saya akan menanyakan seperti ini ya prosesinya ya makna dan filosofisnya nah di sela-sela acara ini prosesi Upokaro disaksikan juga oleh pejabat disaksikan oleh para pejabat daerah setempat ada dari Kapolres dan jajaranya ya Kepala daerah kepala daerah dalam hal ini Bupati ya Bupati saya tidak tahu mana Bapak-bapak ada undangan juga di seluruh daerah ini betapa keberadaan Puro ini merupakan benar-benar adalah warisan leluhur warisan leluhur Nusantara ya semua terlipat semuanya terlipat yuk kita sekarang ngeranjing masuk bagaimana prosesi di jeruan ketika ide batara sambung rauh dari beji nah ini saya akan masuk ini prosesi yang sedang berlangsung naik ke canggih utama dapat di utama mendalung tiga kali nah seperti ini semeton saya tidak akan terlalu masuk ke area itu nampak dan negeru bangku bangku bagus ya yang menuntun mengarahkan nah seperti itu tertib sekali ya ngelingihan menawi karena di cani ini ada lubang ada lubang genah lingge yoni ini candi mataram kalau nggak salah ya mataram di tengah nanti saya akan tanyakan pada oh mangku bagus yang di tengah ini candi kerajaan mataram ini yang di sebelah kanan dari objek singosari ya singosari kemudian yang paling ujung itu adalah candi kerajaan kediri nah kemudian kalau kita balik sekarang itu adalah majapahit majapahit nah itu candinya di depannya idosulingih coba berapa dipuput oleh idosulingih prosesi upokaro ini kalau tidak hitung ada satu dua tiga empat lima lima sulingih itu lima sulingih yang dipuput lima sulingih yang muput upokaro ini seperti itu semeton bisa tidak sampaikan dari belitar yang sesuai dengan urung yang ada di masing-masing tampak linggi itu Sabtu, Argo, Sido, Langung, Belitar, Kediri nah ini mereka yang prosesi prosesi sedang berlangsung ya ini prosesi sedang berlangsung ada tarian setiap penari ya pengayah memegang dupe yang digerak-gerakan ala menari memuja memuji leluhur kita reno bangku yang lainnya yang tidak bertugas mohon menuju prosesi berlangsung proses sedang berlangsung dibaca guys semua ada pergerakan disini tidak ada yang diam ya danai jerobanku penarinya pengayahnya kemudian ini semua semua sampai di ujung disana itu memuji leluhur nusantara kita inilah budaya leluhur kita budaya leluhur nusantara ya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah Resto Bali tidak Hindu Bali tidak ini adalah warisan budaya leluhur nusantara nah ini prosesinya masih berlangsung saya akan liput ya saya akan liput kemudian ini akan dilingihkan di masing-masing karena setiap lingih ini tentu ada tempat tempat lingih ide apakah itu di pelingih utama Mataram Padmosano ya nah seperti ini ngeranjing nah sampai di tempat masing-masing kemudian ada juga dilingihkan disini supaya ada jerobanku yang meletakkan itu di setiap pelingih daksinolingih ini akan dilingihkan ditempatkan sesuai dengan lingih suang-suang masing-masing nah ini dana jerobanku tetap gentel ya disuarakan sebagai bentuk puja dan puji tulangnya bawa ke sini ada pasti puja dan puji kepada leluhur kita nah seperti ini ini ide istri lagi ingin memproses nuntun melayani umat ide nalingsir melayani umat bukan ide yang dilayani ya betapa sibuknya ide melayani umat dengan ikhlas sekali seperti itu semeton nah perlu yang sampaikan disini disini di jerobanku tidak ada yang pakai sendal semuanya alas kaki dilepas seperti ini tiang alas kaki dilepas alas kaki dilepas yuk kita koreksi sekarang dari sini alas kaki tidak ada memakai alas kaki tidak ada memakai alas kaki disini terpasuk yang nyungsuk tidak ada memakai alas kaki nah seperti itu seperti itu tidak ada memakai alas kaki berkecualian nah seperti itu semeton prosesi perkara yang sedang berlangsung di Pura Sabtu Argo Sido Langda nah karena sudah beligi Hidabetara Merago Daksino jadi barangkali acara yang lain akan dilanjutkan di Jabotengah Putawi atau Madia Mandala tentang prosesi penyamutan para undangan para tamu next akan saya lanjutkan bisa diklus selamat menikmati terima kasih